Hai Yes selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya kita membuat nama email domain dari cpanel ya gimana kita tahu bahwasanya nama email domain itu memiliki peranan yang sangat penting terutama bagi kita yang bergerak di bidang usaha baik itu perusahaan baik itu individu Hai bidang pendidikan yayasan maupun apa saja karena ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal surat-menyurat di email tersebut dan yang terutama adalah untuk kredibilitas dari perusahaan atau individu kalaupun dimiliki perorangan nilai dari sebuah prestis atau profesional karena Hai nama email domain ini tidak terpisahkan dari yang namanya hosting dan domain ya berarti kita harus memiliki dua-duanya dari ini berbayar tentunya pertama adalah email eh maaf pertama adalah nama domain ya setelah nama domain tentunya Hai dilengkapi dengan hosting yang berbayar nanti kita membuat nama email domain kita ini berupa contohnya seperti nama url website domainnya kayak seperti apa ya HTTPS directory wisata.com ya nah nama domain itu menjadi email cuman hidupannya kita tinggal mengisi apakah nama kita ataukah nama bagian dari usaha kita nama finalnya marketingnya ya atau adminnya ya atau adminnya terserah ya itu kembali kepada kebutuhan masing-masing nah bagaimana caranya kita ikutin langkah demi langkah untuk membuat nama email domain untuk usaha dan untuk kalangan profesional di dalam mengurus surat mengurus surat menyorat melalui nama domain hosting apa website usaha kita ataupun milik pribadi bagaimana caranya bagaimana caranya yuk kita ikutin langkah berikutnya kita buka ke halaman si panel kita ya bentuknya seperti ini ya si panel setelah itu nanti di sini disini ada kolom satu kolom dua kolom satu kita tulis dengan nama si panel kita apa akunnya terus dengan kata sandi ya untuk kita login ke dalam si panel ya setelah kita masuk ke dalam si panel atau kalau kita login ke dalam si panel disini kita langsung menuju ke menu ya di bawah kursor kita arahkan ke bawah nah disini ada menu email ya lalu kita kita arahkan arahkan kursor ke email account ya disini kita klik ini masing-masing si panel tentunya berbeda-beda ya ini kebetulan adalah si panel dari mwh kita kita tentunya berbeda dengan si panel yang lain ya ini tapi pada prinsipnya sama ya setelah kita tadi masuk ke email account ya di dalamnya seperti ini kita isi di bawah create and email account ya di sini umpama di dalam si panel cuma terdapat kita punya berapa domain ya untuk nama email domain kita itu udah berapa umpama contohnya disini pakai domain dari website saya ya 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 directory wisata.com ya terus disini username nya umpama saya mau tulis eh nanti di kolom ini bisa Anda isi sesuai dengan kebutuhan apakah dengan nama pribadi contohnya John ya atau Smith atau struktur struktur dalam bidang usaha umpama finance administrasi ya atau marketing ya yang jelas ujungnya disini adalah nama email domain kita ya yaitu contohnya disini karena kita memilih kita menggunakan domain directory wisata ya at directory streetwisata.com ya nah setelah itu ya ini eh saya tidak isi karena ini hanya sebagai contoh karena saya sudah ada ya terus disini pada kolom password di bawah ya ini kita gunakan dan kita isi yang mudah kita ingat ya atau yang mudah nanti diingat oleh karyawan kita atau bagian finance siapa ya tapi yang mengendalikan nanti semuanya ada di pusatnya di cPanel cPanel hosting domain kita ya terus sudah kita masukkan disini passwordnya lalu di bawahnya ada strong space ini wajib diisi ya kita isi ya jangan kita close unlimited nanti takutnya eh akan menyita space yang ada di eh total hosting kita karena eh kebutuhan dari website host apa kebutuhan dari hosting website yang kita gunakan ini itu berapa totalnya tentunya masing-masing kan beda-beda ya nah di sini kita taruh 1000 masing-masing email dikasih jatah 1024 megabyte ya di sini ini ada settingannya sih sebetulnya ya tinggal cuman ingat ini jangan sampai angka ini membubankan kinerja daripada website ya pasti akan berakibat fatal dan di sini di sini adalah ada pilihan untuk membuat automatically create folder jadi kita bisa eh punya email yang nantinya dengan automatic folder ya nah ini kalian bisa sesuaikan nah terus kirim welcome email with instruction apa instruction to set up email client nah ini kita bisa close setelah udah semua di cek lagi jangan sampai ada yang salah ya setelah sudah di cek password sudah baru sini kita checklist stay on the page kalau masih mau kita buat lagi kalau tidak ya nggak apa-apa baru kita eh tekan tulisannya warna di kotak biru ini create yaitu kita tekan klik setelah itu baru tunggu sebentar sampai dia jadi emailnya nah kalau sudah jadi tentunya untuk membuka ini kita bisa menggunakan fasilitas email yang udah kita buat itu dari eh si panel ya ap misalnya http.2 nama domain kamu garis miring webmail ya nah seperti itu nanti baru ada login loginnya ya nama usernya langsung alamat atau nama alamat email domain yang kita gunakan ini ya setelah itu selesai deh nah saya rasa cukup semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di acara yang lainnya teman-teman bagaimana setelah tadi mengikuti langkah demi langkah dalam pekerja apa membuat eh nama email domain dari si panel yang ada di hosting kita tentunya mudah bukan dan ini bisa kita lakukan sendiri dengan memberikan kapasitas ya dengan memberikan eh proteks apa perlindungan ataupun pencegahan untuk spam email spam ya tentunya eh ini bagi kita yang sudah memiliki website hosting berbayar ya kita bisa memiliki nama domain eh secara nama url domain website kita umpamanya kita punya website wordpress ya tentunya nama domain website wordpress kita lah yang kita gunakan tinggal di sebelum add nama kita bisa ditulis disana atau apa nah semoga bermanfaat bagi teman teman sekalian ya dan bisa memberikan solusi memberikan eh jawaban bagaimana untuk kita bisa meningkatkan prestis di depan para klien ya kan enak kalau kita sudah menggunakan eh nama domain sendiri dengan website sendiri jadi eh apa klien lebih mudah melihat apa yang sudah atau yang pernah dilakukan perusahaan ataupun usaha kita tuh apa saja ya bergerak di bidang apa saja layanan jasanya apa saja barang yang dijual apa saja semua lengkap di website kita sendiri ya sampai ketemu di acara berikutnya salam kreatif dari inderaku semua sejati terima